Pameran Jakarta International Handicraft Trade Fair atau Inacraft tahun 2004 yang diprakarsai Asosiasi Eksportir dan Pengusaha Handicraft Indonesia bekerjasama dengan Mediatama Event di Jakarta Convention Center menjadi momen istimewa bagi pejabat wali kota Pontianak Ani Sopian. Pasalnya, Ani berkesempatan menyerahkan lukisan yang terbuat dari ampas kopi langsung kepada Presiden RI Jokowi Dodo di depan stan kota Pontianak Rabu 28 Februari 2024. Lukisan siluet hasil daur ulang ampas kopi yang bergambar orang nomor satu di Indonesia ini diserahkan saat Jokowi meninjau stan-stan di pameran Inacraft. Ani mengaku bahwa penyerahan tersebut dilakukan secara insidentil. Terkala mengetahui Presiden RI melewati Faviliun Kalbar. Lukisan itu pun diterima langsung oleh Presiden dan menjadi sebuah kebanggaan karena hasil kerajinan dari pengrajin Pontianak diterima baik oleh Presiden Jokowi. Ani juga mengatakan keikut sertaan Dekranasda kota Pontianak pada pameran Inacraft ini untuk memperkenalkan sekaligus memperluas pangsa pasar, produk ria-karya para pengrajin kota Pontianak. Yang ditampilkan oleh Dekranasda kota Pontianak apa saja? Yang ini tampilkan kalau sudah terasa kota warna ini cukup banyak ya. Cukup banyak ada kain, jorok insang, kemudian ada juga kerajinan ini, baju jadi ya, kemudian ada sepatu, kemudian ada lukisan yang berasal dari kopi, kemudian ada juga saruk hati, dan banyak lagi ini yang ditampilkan. Mudah-mudahan ini nanti mendorong kerajinan yang ada di kota Pontianak untuk terus berkarya agar menambah penghasilan masyarakat di kota Pontianak. Ya, pesan saya, UMKM terus berenovasi, menciptakan karya-karya yang semakin menarik, semakin indah, sehingga menjadi jaya tarik sendiri bagi konsumen yang ada di, baik lokal di kota Pontianak, di provinsi Kalbar, maupun di tingkat nasional ya. Dan mudah-mudahan juga melalui pameran ini nanti akan adanya peningkatan ekspor Inacraft dari kota Pontianak. Ani berharap melalui pameran Inacraft ini, pelaku UMKM bisa mengenalkan sekaligus memperluas pasaran produk-produknya, sehingga dapat meningkatkan produksinya. Terlebih, Ani memastikan pemerintah kota Pontianak akan terus mendorong pelaku UMKM, khususnya yang bergerak di bidang kerajinan tangan, dengan memfasilitasi mereka dalam mengembangkan produk-produknya, Endrapon TV memberitakan.